5 imigran gelap yang telah mendapatkan surat keterangan pengungsi atau refugi diantaranya Ali Karim Jada asal Irak, Bakhtiar, Syed Abdul Reza, Akbari Ewas, dan M. Ali Nasir asal Afganistan. Sepertinya impian mereka untuk segera terbang menuju Australia dan menetap di sana masih harus tertunda. Bahkan mereka pun terpaksa harus tinggal lebih lama lagi di rumah detensi imigrasi Rudenim Pekanbaru. Pasalnya hingga kini negara kangguru itu belum mengeluarkan surat izin tinggal dari pemerintah Australia. Menurut Kepala Rudenim Pekanbaru, Frisra Jaguguk, lambannya penanganan izin tinggal di negara tujuan imigran gelap ini disebabkan kinerja dari UNHCR atau perwakilan dari PBB yang menangani masalah pengungsi. Pihaknya telah melakukan mediasi terhadap UNHCR agar penanganan izin tinggal imigran gelap ini di negara tujuan mereka segera dituntaskan. Tapi itu bukan merupakan tanggung jawab pemerintah Indonesia, tapi tanggung jawab daripada UNHCR untuk memberikan kepastian hukum tentang keberadaan mereka untuk negara ketiga. Nah ini memang menjadi perhatian khusus menurut kacamata saya UNHCR ini harus bekerja lebih ekstra lagi. Rata-rata para imigran gelap ini telah setahun mendekam di Rudenim Pekanbaru dengan tuduhan melanggar Undang-Undang Keimigrasian karena tidak memiliki dokumen perjalanan saat memasuki wilayah Riau. Yogi Sasra Rahabja dan Iqbal Nal Hakim melaporkan.